Noken telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melalui UNESCO menjadi warisan budaya tak berbenda pada tanggal 4 Desember dan dunia memperingatinya sebagai hari Noken. Noken menjadi salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat tanah Papua karena budaya asli Papua mendapatkan perhatian, pengakuan, serta perlindungan di tingkat dunia. Seperti Pat Taufik, warga kota Jayapura yang bukan orang asli Papua memiliki rasa tanggung jawab untuk melestarikan warisan budaya Papua dengan cara menggunakannya dalam kegiatannya sehari-hari. Ini juga sebagai bentuk rasa terima kasih kepada masyarakat Papua dan juga para leluhur yang ada di Papua. Pertama terkait masalah Noken ini adalah budaya warga Papua ya, OAP. Saya memiliki prinsip di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang mana apabila saya tinggal di Papua, berarti secara otomatis saya harus memiliki sebuah kewajiban, memiliki sebuah tanggung jawab untuk menjaga warisan budaya dari leluhur. Itu pun sebagai bentuk saya berterima kasih kepada para leluhur, para sesepuh, orang tua di Papua ini. Dari orang asli Papua sendiri, salah satunya Ibu Rosa, seorang PNS yang memiliki pekerjaan sampingan sebagai pedagang Noken, sekaligus pengraji Noken itu sendiri, merasa sangat bangga untuk penghargaan yang diberikan dunia kepada Noken ini, sehingga Noken dapat dikenal masyarakat dunia. Kalau saya sebagai orang Papua bangga, dunia Noken yang bisa dikenal sebagai harisnya untuk Noken, betul-betul mungkin ini saya buat sendiri. Dan saya memang pedagang Noken, pengen-pengen saya. Harapannya untuk masyarakat Papua yang membuat Noken agar dapat mengajarkan kepada anak cucunya, agar Noken ini tetap lestari sebagai warisan kebanggaan budaya orang asli Papua. Dari kota Jayapura, Papua, Firman Iksan Jaya TV mengabarkan.